Intro Pentagon mengumumkan bahwa militer Amerika Serikat melancarkan beberapa serangan udara ke fasilitas kelompok pro-Iran di Suria. Pengumuman itu disampaikan pada Jumat 24 Maret 2023. Serangan balasan pada Kamis malam itu dilancarkan usai kelompok pro-Iran melakukan serangan drone ke pangkalan AS di Suria. Akibatnya, seorang kontraktor Amerika tewas dan lima tentara Amerika Serikat mengalami luka-luka. Pentagon menjelaskan serangan terhadap militer Amerika Serikat itu terjadi di pangkalan koalisinya dekat Hasakah di Timur Laut Suria pada Kamis pukul 13.38 waktu setempat. Berdasarkan laporan intelijen, militer Amerika Serikat mengatakan serangan itu berasal dari drone Iran. Informasi itu berpotensi memperburuk hubungan Washington dan Teheran yang terlanjur memanas. Meskipun pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Suria kerap ditargetkan musuh, serangan umumnya jarang menimbulkan korban jiwa. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan serangan balasan dilakukan atas perintah Presiden Joe Biden. Yang menambahkan serangan itu menargetkan fasilitas yang digunakan kelompok yang terafiliasi Korps Pengawal Revolusi Islam Iran.